Hai selamat datang di channel kh audio cukup lama ini saya jarang review-review produk dari elektronik maupun produk ya pokoknya multimedia gitu ya hari ini karena saking banyak permintaan dari teman-teman ya kita akan review kembali untuk lebih detailnya yaitu review amplifier dari asli dengan tipe leksikon digital sebelum itu kita intro dulu guys ting di depan saya teman-teman langsung sebutin dia biar enggak basah-basih harganya ya leksikon digital yang include dua buah mic wireless ini dibanderol dengan harga 6500 sama seperti dulu ya dulu kita review alisnya orangnya nah sekarang berganti seri terbaru warna biru versinya memang berbeda tapi untuk kualitas suara dan fitur-fitur memang ada sedikit tambahan ya di sini yang bertanya kenapa menggunakan asli leksikon di paket-paket karaoke seperti ke paket karaoke nya Nakamichi kemudian JBL terutama yang sering saya promosi di YouTube mau di IG tiktok dan lain-lain kenapa saya selalu menggunakan amplifier leksikon digital ya karena yang pertama harganya harga dan kualitas suaranya ini yang memang saya cari selama ini untuk harga tanpa mic ya ini dibanderol dengan harga 5.500.000 perbedaan hanya satu juta aja ya Nah lalu bagaimana kalau misalkan teman-teman yang sudah ada mic wireless ya kok saya nggak mau beli mic wireless nya aja bisa nggak bisa ya teman-teman saya kasih harga 5,5 atau 5.500.000 teman-teman untuk mic wireless nya yang sudah ada ya tinggal dicolok ke bagian belakang input mic nya yang sudah disediain dua buah input menggunakan jack TRS seperti itu kemudian kok ke depannya saya mau tambahin untuk bunyi bersamaan dengan bawaan amplifier leksikon bisa ya intinya mau berapa mic ini sudah sangat mempunyai untuk amplifier leksikon digital dan bisa pakai secara barengan kemudian pertanyaan selanjutnya ya teman-teman yang misalkan buat komersil ya banyak pertanyaan dari IG dan lain-lain hal komersil tuh seperti beberapa room 6-10 room ya ini sangat mumpuni karena di setiap mic wireless nya hasil leksikon sudah bisa diganti frekuensi jadi kemarin contoh yang sekitar 12 room di Semarang physics KTV Semarang yang pernah saya review ya teman-teman bisa cek videonya nanti akan saya cantukan linknya di bawah itu aman 12 room itu aman banget dan speaker yang kemarin pakai malah 15 inci 2 unit itu sangat mumpuni di amplifier leksikon digital karena ini 500 watt ya jadi sangat besar dan sangat mencukupi untuk pemakaian di rumah maupun komersil itulah mengapa alasan saya menggunakan amplifier leksikon dibanding amplifier yang lain sebelumnya yang memang juga kita tuh udah coba cari amplifier yang memang handal dari segi suara maupun fitur yang saya cari adalah leksikon ya karena biasanya amplifier yang memang sudah ikut banyak fitur seperti yang contoh contoh ya satu key control key control itu biasanya memang sudah ada include di setiap amplifier tapi biasanya key control nya itu tidak benar atau alias kalau misalkan teman-teman turunin nadanya itu jadi aneh dan bergetar biasanya tapi di lain amplifier leksikon ini sangat detail untuk key control nya bisa sampai 7 turun dan naik sampai 7 seperti itu artinya teman-teman bisa muter lagu dari YouTube ya dari handphone ya teman-teman mau turunin nada dan naikin anda sudah bisa ya ataupun yang teman-teman sudah ada lagu yang di handphone ya tinggal connect di bluetooth nah itu sudah bisa diturunin tanpa mempengaruhi musik aslinya jadi sangat-sangat detail kita akan coba di akhir video biar teman-teman puas hasil review leksikon digital kemudian pertanyaan selanjutnya di compare dong dengan Nakamichi dan kibil sebenarnya memang saya mau compare cuman saya takut di penjara habis itu nanti nggak bisa review lagi karena ini alasannya ya sangat-sangat alok ya Bagaimana saya mempromosikan produk dan mempresentasi produk itu kan jelas teman-teman kalau masalah compare mengompare itu ya secara pribadi lah ya kita di WA lebih enak penjelasannya kalau di YouTube maupun di media sosial takutnya akan lain cerita lah kayak gitu saya agak takutan sih sebenarnya ya mungkin ke mungkin kasih saya masukkan teman-teman biar cara reviewnya seperti apa kadang-kadang ya video lama 2018-19 ya kita sekarang gitu ya ada pernah saya compare tapi video sudah pernah saya hapus itu pun dari pemilik brand enggak seneng di compare seperti itu tapi ya udahlah namanya elektronik ya dari teman-teman juga pembeli adalah raja jadi tidak ada alasan untuk meng compare tapi kedepannya ya bukan sekarang sekarang kita akan tes lagi dan akan saya jelaskan fitur canggih yang ada di leksikon digital asli yang pertama teman-teman kalau misalkan cari prosesor asli leksikon ini sudah diinklut dengan prosesor karaoke nya ya itu tadi key control musik tribal mainnya bisa dipisah atau bisa dimainkan di laptop ya nanti akan saya tampilkan ini adalah software yang berada di laptopnya nanti bawaannya sudah ada flash disk ya tinggal teman-teman copy paste saja secara profesional teman-teman bisa atur untuk main out nya main kiri kanan volumenya bisa diturunin naikin dari laptop ya kalau dari layarnya juga bisa cuman itu dibatasi lebih profesional teman-teman bisa mainkan di laptop kemudian amplifier nah ini sudah include ya kalau kita bicara prosesor dan power itu terpisah ya tapi di leksikon ini udah jadi satu dan dibikin simpel bentuknya seperti ini hampir full digital seperti jaman sekarang orang tuh nggak maunya aneh-aneh volume volume kenopnya tuh nggak mau kelihatan nah inilah versi terbaru 2024 ya kalau misalkan teman-teman lagi cari amplifier yang harga sekitar 6 jutaan saya rekomendasi untuk asli mau diatasnya lagi ada GBL beyond 1 sampai beyond 3 perbedaannya tidak sesignifikan saya bilang what kalau teman-teman cari karaoke cari amplifier yang wordnya besar karena itu itu sangat mempengaruhi hasil kepekaan suara teman-teman makanya kadang teman-teman sering bilang kurang pekah atos dan berat nah itu sebenarnya pengaruh juga di amplifier wordnya jadi pastikan speaker yang teman-teman pakai itu berapa word dan amplifier nya teman-teman berapa word ya kalau misalkan tidak sesuai spesifikasi asal bunyi bisa bunyi tapi tidak maksimal ya masih kadang tuh ada kejadian seperti ini saya kasih contoh satu speaker nya 12 inch amplifier nya sekitar 150 watt sampai 200 watt itu di harga anggapan 1,9 sampai 2,5 itu sebenarnya speknya salah ya 2,5 itu waktu kecil kita dari beratnya aja kita bisa ketahuan lebih dari 15 kilo itu biasanya waktu udah udah besar karena trafonya besar kayak gitu ya di amplifier nya 150 watt speaker 12 inch orang ke pikirannya begini kalau saya pakai speaker 12 inch pasti suaranya lebih banter ke malah salah malah bikin ampli nya berat ya bebannya bebannya ya dia bisa cuman angkat 8 inch tapi dipaksa 12 inch makanya suara temen-temen makin berat dan pecah itu salah satu contoh simpelnya untuk mencari watt atau mencari amplifier yang cocok untuk speakernya teman-teman nah amplifier yang saya pakai ini sering saya kombinasi ke speaker jbl ki-510 kemudian patient 10 ini khususnya jbl ya rm10 mk10 dan kipak i512 itu 12 inci nah ini sangat mumpuni dan yang paling besar adalah 15 inch asli itu empat biji empat unit itu tipe berapa yang 15 inch pasif r15 ya r15 itu masih oke r12 pun masih oke ya jadi tidak perlu ragu untuk menggunakan amplifier leksikon digital ya teman-teman yang sudah pernah beli di kh audio Kohendra pastinya sudah dapat hasil yang terbaik dan bahkan yang berada di luar kota sering saya atur online nah bagaimana ceritanya ini nanti next video akan saya cantumkan seperti apa jadi contoh simpelnya gini ya temen-temen beli eh customer saya beli di berada di riau ya terus dia speakernya ukuran sudah dikasih tahu dengan saya ya kemudian saya kasih contoh seperti ya sediakan laptop seperti ini laptop Oke kemudian software-nya saya dimasukin dulu ke flash disk ya kabel USB ke kabel printer ini di colok dulu nah saya menggunakan anydex untuk kontrolnya atau remote-nya anydex atau tim viewer nah itu langsung saya kontrol langsung di sini jadi nggak ribet pastinya sangat-sangat fleksibel dan simple banget kadang juga tim saya yang berada ada di luar kota bingung cara settingnya seperti apa kurang dapat untuk filmnya ya saya langsung kontrol atau remote di toko seperti itu makanya sangat simpel menggunakan amplifier lexicon digital dan kita langsung lanjut fiturnya yang berada yang ada di lexicon digital saya bagian di depan dulu ya Nah kita bisa lihat di bagian menu yang ada di sini ya menampilkan musik volume mic volume dan efek volume teman-teman bisa tampilas ini remote juga sediain sediain semua ya dari sini oke musik bisa diaturin semua jadi intinya kalau males ya sudah ada sofa di toko di rumah ya tinggal pencari remote ya efeknya pembelian dari sini untuk kekontrolnya disebelah sini 7 nanti kita tes kemudian Oh ya sini ada U1 sampai U8 ini adalah mode-modenya nanti pembelian dari topet Shopee maupun offline sudah saya settingkan 3 preset satu ini buat karaoke U2 ini buat nonton film U3 ini buat dengar musik jadi tinggal di ini aja dipilih dari sini U3 ya kemudian dari sini sudah ada HDMI 1-3 ya ini adalah inputnya kalau misalkan teman-teman ada 2 DVD seperti ini ini DVD satu DVD yang dua ya masuk di bagian belakang sudah ada tiga input HDMI yang output saya outputnya output satu output HDMI dari leksikon tinggal masukin ke TV ya kalau misalkan teman-teman mau split ke nakamichi ya tinggal dipilih aja ada yang ini yang nomor 2 ada teman-teman tinggal sudah masukin di HDMI 2 kalau ada DVD yang ketiga tinggal dipencet ketiga kalau mau dipencet lagi dengan satu tinggal dipencet satu ya remote nya sudah dimainkan bisa dimainkan dari sini oke 123 intinya fungsi-fungsi di bagian output HDMI sudah sudah dikasih simpel ya kemudian ada input ARC coxial ya ini optical VOD inputnya menggunakan FCA DVD juga di FCA ada optical juga ini coxial bukan optical nih coxial itu RC-RCA tapi yang diisi satu optical ini ya kalau misalkan ada soundbar juga bisa dimasukkan yang dari sini ada Bluetooth ya dan ada MP3 atau flashdisk 11 ini optical ini memang nggak bisa buat ini ya masih ya DVD yang sudah ada optical tinggal masuk ke leksikon ya bukanlah bukan ke ini bukan ke Om Theater mic-nya di sini ada sinyal A dan B ini kalau ketiga nya nyala cek 123 artis nyala mic-a nyala mic-b sebelah sini kalau kita nyalain ini juga nyala langsung kuning 123 123 mic-nya full digital metal Oke untuk pengaturan high bit low langsung di DVD di layar ya kita klik KTV atau yang lain ya terserah pilih pojok akan atas kanan pilih musik atau mic teman-teman bisa atur sebelah sini ini musik seperti ini frekuensinya mix sebelah sini frekuensinya nomor satu ya kita mau naikin oke frekuensi di berapa ini 20-an ya kemudian nomor dua iklim nomor dua ya kita naikin intinya bisa dimainin frekuensinya mau naik seberapapun bebas ya lebih profesionalnya di sini teman-teman ya di sini sudah ada software-nya mimik nih musik ya tadinya untuk yang di layar ini kan nggak bisa digeser tapi yang di sini bisa digeser frekuensi 30 dan yang nomor tujuh disini bisa diatur 7 band yang teman-teman bisa atur ini frekuensi 16.000 oke bebas musik mix semuanya sama bisa diaturin ada HPF dan LPF semua slotnya bisa bisa dimainin 7 band semua ada main output ya ini bisa diaturin musik volumenya mau seru apa dirinya berapa eho dan lain bisa diatur left delay right delay nah ini yang baru kemarin dulu-dulu yang orang situ dilainya nggak bisa dimainin hanya tampilan aja tapi sekarang sudah di bisa dimainkan delaynya seperti itu ada slope-nya HPF ya kemudian efek ini eho-nya ada dua eho plus ref ya eho plus eho Nah kalau eho plus ref ini ada namanya hole dan efek delay dijadikan satu nah ini teman-teman bisa mainkan sebelah sini bebas pokoknya ada reverb volume di sebelah sini oke ini eho ini reverb nah ini reverb dikasih lagi menunya dan sistem sistem ini tinggal save aja nanti akan saya kasih sistemnya kemudian subwoofer output nah ini ada tiga yang teman-teman bisa atur ya ini bebas banget kalau misalkan suara sound subwoofernya teman-teman kecil ambil subwoofer lexicon ini bisa dibesarin dari gennya sebelah sini di solusi buat teman-teman ya ada center nah ini speaker center buat nonton film juga sudah ada sediain center tapi harus aktif ya ya tinggal ambil outputnya di masuk di situ seperti itu main center sub musik mic eho reverb system seperti itu dan sudah selesai ini ada eh sorry ini ada tambahin noise gate ya mic noise gate dan musik noise gate fungsinya kalau misalkan teman-teman sudah lupa ya lupa untuk matiin mic nya dia tidak ada suara jasisnya nah ini sudah di intinya kayak multi gate lah seperti itu ada threshold di sini masuk berapa mainkannya ya menu-menunya sudah di saya tampilkan kita lihat di bagian belakang yo kita lihat bagian belakang sebelah sini center ya dibawah ini sub ini ada record L dan R DVD input L dan R seperti itu ada antena input ya dibawahnya speakernya ada 41234 output speakernya ya 4-16 ohm bisa dimainkan 500 watt penulisannya sampai 8 ohm ya 500 kali 2 inputannya ini ya input 123 ini untuk HDMI ya misalkan DVD1 masuk sini DVD2 masuk sini DVD3 nih outputnya cuma satu tetep output ARC ya outputnya satu kemudian ada Bluetooth antena dan optical dan coxial seperti itu di bagian belakang saatnya kita pengetesan untuk suara yang dihasilkan dari leksikon speaker yang saya pakai adalah speaker bisa dibilang speaker asli tipe passion 12-12 inci ini sangat mantep bassnya banyak yang pakai body club ini kayak kecil gini jangan lihat ininya bodinya tapi bassnya enak oke ini suara vokal juga oke ya ini volume sekitar 40% ada benginya lalu kena teks banget dengan speeder 2 meter eh nggak nyampe satu setengah meter gitu 123 des 123 check low 123 des 2 mic bisa pakai secara bareng nah sekedar kita des untuk hasil suara musik ya mantap saya rasa cukup untuk review proyek asli leksikon digital semoga video ini bisa lebih paham lagi ya teman-teman sudah yang beli atau yang lagi berminat untuk leksikon digital dari asli ini terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir pastinya jangan ragu untuk amplifier dari asli leksikon digital saya yakin teman-teman tidak kecewa karena hasil yang dari leksikon ini sangat mumpuni dan sudah terbukti di beberapa room karaoke akan saya jatuhkan alamat yang sudah di pernah saya pasang ya terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir akhirnya saya pengera thanks for watching atur sebut deh